Intro Kita sudah mengetahui keutamaan kemuliaan ibadah Kebaikan yang dilakukan antara terbitnya fajar Atau setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari Nah karena itu kita perlu mengetahui tugas-tugas Apa aja yang hendaknya kita kerjakan di waktu tersebut Sebagaimana kemarin telah kita sampaikan Bahwa tugasnya itu ada empat Ada adhkar Ada adhiyah Ada gira'atul quran Ada tafakkur Jadi antara zikir, doa, tafakkur, dan membaca al-quran Lah doanya Yang dianjurkan kita baca itu banyak Di antaranya Karena ini pekerjaan yang kita kerjakan setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari Ia berarti Wirit-wirit yang ada dalam sholat Dan doa-doa yang lain Yang mungkin bisa kita amalkan Apa yang ada di dalam urdulatif minimalnya Dalam urdulatif banyak doa Di antaranya Ya Allah Sesungguhnya aku bangun di waktu pagi Tidak lepas dari kenikmatanmu Kesehatan yang kau berikan Dan ditutupnya aib-aibku Kesalahan-kesalahanku Fatmim alayyah Maka sempurnahkan Untukku Kepadaku Kenikmatan-kenikmatanmu Kesehatan yang kau berikan Dan ditutupnya aib Nah maksudnya disempurnahkan disitu Jadikanlah aku orang yang dapat memanfaatkan Benar Kenikmatan-kenikmatanmu Kesehatan Dan ditutupnya aib Kemudian ada lagi doa Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Khalaqtani wa ana abduka Wa ana ala ahdika Wa wa'adika mas tata'tu A'udbika min syarima sona'tu Wabu ulaka binikmatika ilayya Wa abu bidhanbi Faufirli fa'innahu la yawfirul thunuba Illa Anta Yang digajarkan Dibaca oleh Rasulullah Dalam satu hari dua kali Di waktu pagi Dan di waktu Sore Nah di waktu pagi Kalau kita membacanya Dan meninggal sebelum sore Itu dicatat orang yang mati syahid Dan dimasukkan surga Sebagai kalau kita baca di waktu sore Meninggal sebelum pagi Dianggap syahid dan dimasukkan ke surga Sayyidul Istighfar Ada doa-doa lain yang kita minta pelindungan kepada Allah dari segala yang membahayakan Baik itu dari depan Belakang Kanan Kiri Atas Bahkan Bahwa Allah Kita minta pelindungan kepada Allah dari segala yang membahayakan Depan Belakang Belakang Kanan Kanan Kiri Atas Bahkan Bawah Dan masih banyak lagi Itu minimalnya Kita baca Setelah wirid-wirit dalam sholat Kemudian kita baca Werdul Latif Kemudian tugas yang kedua Ada zikir Tugas yang kedua zikir Yang dianjurkan oleh Imam Al-Wazali untuk diulang-ulang 100 kali Kalau enggak ya 70 kali Kalau enggak ya 50 kali Kalau enggak ya minimal 10 kali Yang penting rutin Berarti dari setiap wirid-zikir Itu dibaca Minimal 10 kali Maksimalnya 100 Dalam satu hari Satu Satu malam Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahumul kuwal alhamdu yuhyu wa yumid Wa huwa hayyun la yamud Biadil khair Wa huwa ala kulli sya'in Gedir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahumul kuwal alhamdu yuhyu wa yumid Wa huwa hayyun la yamud Biadil khair Wa huwa ala kulli sya'in Gedir Kemudian yang kedua Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah akbar Wa la hawla wa la quwata Illa billahil alihil Azim Kemudian yang ketiga Subuhan kudusun Rabbul malaikati Warruh Yang keempat Subhanallah Al-Azim Wa bihamdih Yang kelima Astaghfirullah Al-Azim 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 Mingkal Jad Yang keenam Allahumma laman Yang ketujuh La ilaha illallah Al-Malikul Haggul Mubin Yang kedelapan Bismillah Yang kesembilan Yang kesembilan Allahumma salli Ala Muhammad Abdika Wa nabika Wa rasulika Nabi Al-Ummi Wa ala Ali Muhammad Yang kesepuluh A'udhu Billahi Minas A'udhu Billahi Sembilan Alim Minas Syaitan Al-Rajim Allahumma Inni A'udhubika Min Hamaz Syaitin Wa A'udhubika Rabbi Ayah Durun Ya Jadi Untuk Memengawali Ya Sepuluh Sepuluh Dulu Baru Kalau sudah rutin Tingkatkan Dari sepuluh Menjadi Dua puluh Atau dari ketiga puluh Atau ke lima puluh Dan yang lain Sebagainya Ada pun Al-Quran Yang ketiga Yang hendaknya kita lakukan Di waktu tersebut Adalah Membaca Al-Quran Jadi selain doa Zikir Juga Al-Quran Lah minimalnya Minimalnya Yang kita baca Setelah Salat Subuh Sampai Dengan terbitnya Matahari Itu membaca Beberapa Ayat Dari Al-Quran Yang pertama Surat Al-Fatihah Kemudian Yang kedua Ayat Al-Kursi Dan juga Penutup Surat Al-Baqarah Yaitu Amanar Rasul Bima'un Zila'il Rabbi Wal-Mu'minun Sampai Akhir Kemudian Ayat Dari Surat Al-Imran Kemudian Juga Ayat Dari Surat Al-Imran Juga Kemudian Dilanjut Dengan Ayat Dari Surat Al-Tawbah Kemudian Membaca Ayat Sampai Akhir Kemudian Membaca Surat Lagi Kemudian Lima Ayat Dari Pertama Surat Al-Hadid Lima Ayat Pertama Surat Al-Hadid Dan Tiga Ayat Terakhir Surat Al-Hadid Nah Kalau Tiga Ayat Ayat Nah Ini Sebagian Surat Al-Hamed Ayat Kursi Penutup Surat Al-Baqarah Kemudian Syahid Allah Anahu La Ilaha Ilaha Wal Mal Al-Mala Kutu Al-Mil Kisit Ini Kalau Kita Mengamalkan Yang Ada Di Dalam Khulat Al-Madad Ada Itu Karena Rentetan Yang Dibaca Setelah Solat Subuh Rentetan Yang Dibaca Solat Subuh Itu Ada Ayat Ayat Tersebut Ayat Kursi Al-Fatihah Bahkan Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Kemudian Syahid Allah Annahu Laha Ilaha Ilaha Wal Malai Ketua Al-Mil Kisit Kulillah Malik Al-Mulk 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 Ada Semuanya Atau Membaca Al-Gur'an Membaca Al-Gur'an Dari Pertama Sampai Dengan Akhir Tentunya Tidak Langsung Ngecil Maksudnya Perhari Itu Satu Lembar Atau Dua Lembar Atau Satu Jus Atau Dua Jus Dan Yang lain Sebagainya Bahkan Ini memiliki Kemuliaan Yang sangat Besar Memiliki Kemuliaan Yang sangat Besar Kemudian Yang terakhir Yaitu Tafakkur Bertafakkur Tafakkur Itu disebutkan Disini ada Dua macam Memikirkan Apa yang Manfaat Untuknya Dalam Mu'amalah Dalam Bermu'amalah Seperti apa Menginterupsi Dirinya Jadi setelah Dikir Setelah doa Setelah Membaca Sebagian Ayat Al-Gur'an Atau surat Al-Gur'an Dia bertafakkur Memikirkan Menginterpreksi Dirinya Apa yang telah Dikerjakan Kemarin Untuk Merubah Kalau memang Kurang baik Kurang bagus Menjadi Yang baik Menjadi Yang Bagus Atau Atau Juga Mentertipkan Apa yang Apa yang Akan Dia lakukan Dalam Hari itu Mengatur Jadwal Apa yang Akan Dilakukan Di hari Tersebut Dengan Berusaha Menghindar Dari segala Sesuatu Yang Memalingkan Dia Yang Menjauhkan Dia Dari Kebaikan Apapun Oh Anak Kemarin Tidak Bisa Melakukan Ini Karena Ini Apa itu Oh Futsal Malem-malem Akhirnya Habis Salah Tidur Misalnya Oh Ini Berarti Yang Menghalangi Kebaikan Aku Tinggalkan Berarti Anak Tidak Boleh Futsal Malem-malem Oh Yang Membuat Aku Jauh Dari Kebaikan Ini Tidak Bisa Ikut Ngurusi Pasir Oh Berarti Tidak Boleh Ngurusi Pasir Jam-jam Sekini Karena Gara-gara Ini Akhirnya Anak Tidak Ikut Ngaji Gara-gara Ipekui Misalnya Berarti Anda Tidak Boleh Ngurusi Ipekui Dan Yang lain Sebagainya Jadi Itu Ditertibkan Jadi Habis Salat Subuh Kita Tafakur Jadi Apapun Yang Menghalangi Kita Kita Harus Hindari Kita Tau Diri Kita Oh Anak Kemarin Itu Ninggalkan Salat Duhah Karena Ini Oh Berarti Jangan Sampai Nana Lakukan Lagi Gara-gara Ini Nana Yang Yang Kedua Apapun Yang Bermanfaat Untuknya Daripada Ilmul Mukashafah Yaitu Memikirkan Merenungi Kenikmatan Yang Besar Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Secara Duhir Maupun Batin Untuk Meningkatkan Pengetahuan Kita Pengenalan Kita Kepada Allah Aku Dapat Kenikmatan Ini Dari Allah Aku Mendapatkan Kenikmatan Itu Dari Allah Ini Yang Duhir Yang Kelihatan Ada Lagi Yang Batin Dan Ini Supaya Kita Lebih Mengenal Allah Dan Supaya Kita Lebih Bisa Bandai Dan Bisa Bersyukur Kepadanya Kita Hidup Alhamdulillah Hari ini Masih hidup Alhamdulillah Masih Sehat Alhamdulillah Masih Bisa Melihat Alhamdulillah Masih Bisa Mendengar Alhamdulillah Masih Bisa Berbicara Ini Kenikmatan Ini Bukan Kenikmatan Yang Kecil Ini Kenikmatan Yang Besar Kita Kalau Mau Kedokter Dari Tidak Bisa Bicara Untuk Bicara Susah Mungkin Habis Duit Kita Dokter Belum Bisa Membuat Kita Berbicara Kita Tidak Bisa Melihat Dokter Membuat Kita Bisa Melihat Tidak Mungkin Berat Butuh Biaya Besar Itu pun Kalau Bisa Kalau Tidak Bisa Habis Uang Kita Alhamdulillah Kita Masih Bisa Berjalan Masih Bisa Mendengar Dan Yang Alhamdulillah Kita Renungi Kenikmatan Kenikmatan Ini Untuk Menambahkan Pengenalan Kita Pengetahuan Kita Kepada Allah Agar Kita Bisa Bersyukur Kepadanya Alhamdulillah Bersyukur Kenikmatan Itu Bukan Hanya Dengan Ucapan Alhamdulillah Tapi Gunakan Untuk Kebaikan Ketaatan Yang Dicintai Oleh Allah Atau Pikirkan Azab Dan Nikmat Allah Ini Kalau Kita Meninggalkan Kenikmatan Ini Untuk Kelalaian Kita Akan Mendapatkan Azab Allah Tidak Senang Allah Murkah Azab Itu Adab Itu Menyakitkan Kita Dipukul Sama Lidi Saka Sakit Kita Dijewir Saka Kesakitan Apalagi Diazab Oleh Allah Dalam Nenakanya Berat Ini Ya Bagaimana Caranya Kita Supaya Menghindari Dari Azab Allah Murkanya Allah Itu Tafakur Tafakur Kita Dalam Hal Hal Tersebut Supaya Membukakan Karena Itu Dikatakan Disini Tafakur Itu Kalau Kita Diberi Kemudahan Oleh Allah Bisa Bertafakur Berenung Itu Adalah Asraful Ibadat Paling Diantara Paling Mulianya Ibadah Adalah Tafakur Tafakur Itu Menghasilkan Dua Makna Dua Arti Atau Dua Perkara Yang Pertama Ziyadatul Ma'rifah Tambahnya Pengenalan Kita Tentang Allah Subhanahu Wata'ala Karena Berfikir Itu Adalah Kunci Ma'rifah Wal-Kasyaf Yang Kedua Ziyadatul Mahabbah Bisa Menambahkan Rasa Cinta Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Hati Itu Tidak Akan Mencintai Kecuali Yang Diakini Tentang Kemuliaan Dan Keagungannya Dan Kita Tidak Akan Mungkin Terbuka Keagungan Allah Kecuali Dengan Mengenal Sifatnya Mengetahui Kemampuannya Mengetahui Ke Apa Keindahan Ciptaannya Atau Perbuatannya Dan Itu Tidak Bisa Kita Raih Kecuali Dengan Tafakur Dengan Berfikir Atau Merenung Dengan Tafakur Kita Bisa Mengenal Dari Mengenal Kita Bisa Mengagungkan Allah Dari Mengagungkan Kita Bisa Mencintai Nah Karena Itu Kita Bisa Mendapatkan Hal Tersebut Dengan Tafakur Nah Ini Tugas Yang Dilakukan Antara Terbitnya Fajar Atau Sholat Dengan Terbitnya Matah Hari Yang Kita Lakukan Empat Itu Doa Zikir Membaca Al-Quran Dan Berfikir Atau Tafakur Nah Nanti Ada Wirit Yang Kedua Wirit Yang Kedua Itu Antara Terbitnya Matah Hari Sampai Dengan Tergelincir Nya Matahari Atau Pertengahan Siang Antara Terbitnya Matahari Sampai Pertengahan Siang Mudah-mudahan Apa yang telah Kita bahas Dari Wirit Antara Terbitnya Fajar Setelah Solat Sampai Dengan Terbitnya Matahari Dapat Kita Amalkan Dalam Kesehatan kita Amin Allahumma Amin Rasulullah Alhamdulillah Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Salamun Salamun Kamis Kil Khitam Alaikum Uhai Bab Banaya Kiram Wa Madhikruhum Unsuna Fidhalam Wa Nur Lana Baina Hada Al-Anam Sakantum Fuadi War Rabbil Ibad Wa Antum Marami Wa Akasal Murad Fahal Tus'iduni Bisaf Wil Widat Wahal Tamanahuni Sharifal Maqam Ana Abdukum Ya Uhailal Wafah Wafi Wafi Kurbikum Marhami Washifah Fala Tuskimuni Bitulil Jafah Wamun Nubi Waslin Walau Filman Amutu Wa Ahya Ala Hubbikum Wa Dhulli Ladai Kum Wa Inzi Bikum Warahat Ruhi Raja Kurbikum Wa Wa Azmi Wa Kasli Ilaikum Dawa Fala Isu In Kanakal Bisakan Ila Ilal Bu'di An Ahli Wal Watan Wa Man Hubb Hum Fil Hasha Kat Katan Wa Khamara Min Nijami Al Idhan Ida Marrabi Al Kalbi Dhikru Al Habib Wa Wadi Al Akiki Wada Kal Kati Yami Lu Kamai Lil Kudi Bil Ratib Wa Yahtazu Min Shauki Shauki Hora A Mutu Wa Mazur Tu Thak Al Finah Wa Tilka Al Fihal Munah Walam Adnu Yawman Ma Mandana Lilas Mul Al-Fatihah 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 Al-Fatihah